Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Kita malam ini agak mepet Karena ada Senior Bapak Menteri Yang akan Live bareng kita Yang aduh nyari waktunya Susah banget kita lagi nunggu Beliau join nih Ah ini dia siap Assalamualaikum Pak Menteri Salam Balapakabar Sehat Bang Sehat Bang Sehat Bang Alhamdulillah Sehat Pablo Gila ya Abangku Keren kali Gimana sehat ya Paul ya Sukses ya Sehat Sehat Bang Sehat banget Apa cerita Apa cerita nih Apa cerita Paul Aduh aku minta mawab Ini Bang ganggu waktunya Jadi Inilah Bang Aktivitasku ketika Apa disuruh isolasi Ini Tapi isolasi Melahirkan banyak Kreativitas Iya ini salah satunya Bang Kalau enggak mungkin Enggak ketemu nih Barang nih Bang Terita-terita Terita-terita lah Ke kita Bang Gimana nih Biar kita Merasa Insya Allah Kita akan Segera selesai Dari krisis ini Mungkin ada pesan Dari Abang Atau apa Iya Yang pertama Dari sisi Investasi ya Investasi Pada tirulan pertama Ini kan Januari Februari Maret Kita kena Corona ini Di pertengahan Maret Jadi kalau Untuk tirulan Satu Itu Relatif Pertumbuhannya Tidak terlalu Tinggi Tetapi ada Pertumbuhan Realisasi investasi Di tirulan Satu 2020 Pertumbuhannya Ada Dibandingkan Dengan TW Satu 2019 Nah Memang Akan terjadi FDI kita Menurun Tapi DDI kita Agak naik Domestik Domestik Itu Besar Nah Problemnya Itu Di TW2 Nanti Karena TW2 Ini Agak Tidulan Ini Agak Berat Kalau aku Lihat Kalau Corona Ini Berakhirnya Di bulan Mei Ini Memang Harus Ada kerja Ekstra Baik Itu Domestik Direct investment Maupun FDI kita Dua-duanya Pasti akan Kena Tetapi Kita berdua Semua Cepat Berlalu Dan Kalau ini Berlalu Cepat Di bulan Mei Masuk Juni Bisa kita Mengejar Ketetinggalan Yang Untuk Bulan Maret Pertengahan April Dan Mei Mudah-mudahan Aja Bisa cepat Berlalu Mudah-mudahan Bisa cepat Berlalu Siap Bang Amin 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 Jadi Kalau Ngelihat trendnya Insya Allah Mudah-mudahan Kita juga Sedang bekerja Keras Dari pemerintah Untuk menyelesaikan Ini kan Iya Kita semua Lagi fokus Untuk bagaimana Menyelesaikan Corona Caranya Cuma satu Kita mengikuti SOP Apa yang Dianjurkan oleh Satgas Jangan keluar rumah Kalau yang tidak penting Satu setengah meter Jarak Kemudian Tangan Karena hanya Memutus itu Hanya Dengan cara itu Karena sampai sekarang Kan mendapat Obatnya juga Iya betul Bang Betul Bang Dan kondisi Gimana Lanjut Bang Lanjut 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 Dan kondisi Ini kan Memang Sudah disampaikan Pemerintah Dan mudah-mudahan Kita yang Nonton juga Dan ini Insya Allah Diizin Bang Nanti orang-orang Juga bisa Nonton Mudah-mudahan Mereka mendengarkan Ini ya Tampak simple Bang Sebenarnya Tapi susah Sekali Dikerjakan Budaya Kita juga Bang Budaya Kita Sekarang Kami Kami Di Pemerintah Di kabinet Itu rapatnya Pakai Video conference Semua Kayak Gini ya Bang Kayak Begini Tapi Lama-lama Asik juga Lama-lama Terbiasa Juga Ya 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 Rapat Begini Jauh Lebih efektif Iya Waktu Waktu kita Bisa kita Optimalkan Untuk di kantor Dulunya kan Adat kita kan Kalau gak ketemu Gak sopan Betul Ya kan Budaya Kita kan Kalau gak ketemu Gak sopan Bangat sih Gak menghargai orang Gitu Kira-kira kan Jadi Siap Kondisi kayak begini Yang memaksakan Kita semua Harus menerima Kenyataan Jadi ada pola baru Ada budaya baru Dalam perilaku hidup kita Dalam berinteraksi Dan pola investasi Mungkin akan baru juga Kali Bang Iya Iya Kami sekarang rapatnya Dengan beberapa investor Pakai video Kompeten semua Contoh Kemarin saya menyelesaikan Kasus persoalan CPC dengan Pertamina Itu investasi Di Balongan kan Itu kurang lebih Sekitar 8,2 bilion Dolar Rapatnya begini Val Tapi duitnya banyak Gitu ya Pak Duit orang Duit orang Iya Demi bangsa Dan negara Demi meraputi Val Demi meraputi Kita masih mudah-mudahan Semua Kita masih mudah-mudahan Semua Masa depan Bangsa ini Di tangan kita Jadi kebetulan Saya di dalam Ya Saya melakukan Apa yang saya bisa lakukan Secara maksimal Idealisme Gak Tolong apa Idealisme Gak boleh luntur Sebagai aktivis Dimanapun kita berada Idealisme Gak boleh luntur Jadi Untuk para Orang-orang Yang suka investasi Ya Santai-santai aja Jangan panik-panik juga Gitu ya Pak Ya jangan terlalu panik Ini akan Ini Semua akan berlalu Semua akan berlalu Ya ini puasa juga Dulu lah Val Dua-dua bulan Tiga bulan lah Iya Jangan sering-sering Menang terus Sekali-sekali Juga nahan lah Pengusaha itu Dua-dua Untung atau rugi Siap Ya kalau selama ini Udah untung Kalau ini bukan rugi Mengurangi profit Aja dikit Gak ada rugi Tapi profit berkurang Profit berkurang Ini banyak sekali Pak Salam Untuk Pak Ketum kami Ada yang dari Pasco Hitmi Medan Dari Hitmi Bugis Karibu Rusli Macam-macam betul Iya Teman-teman saya semua itu Teman-teman Anan-anan Hitmi Di seluruh Indonesia itu Salam dan hormat Untuk mereka semua Ketum Hitmi Paling legendaris Sambang soalnya Pastinya tahu Soalnya Oke Bang Mungkin ini Bang Sebelum kita akhiri Ada pesan gak Bang Nasihat mungkin Untuk kita semua Atau mungkin terkait Kalau saya Kalau saya Boleh memberikan Masukan Yang pertama Bahwa kondisi Corona ini Kan terjadi Di hampir Semua negara Tidak mengenal Orang tua Tidak mengenal Orang muda Tidak mengenal Dia pejabat Tidak mengenal Dia rakyat biasa Tidak mengenal Dia orang miskin Tidak mengenal Dia orang kaya Karena itu Setelah ini Setelah Corona pergi Yang mau politik Monggo Yang mau ekonomi Monggo Jadi Jangan Panggung Panggung Corona Ini adalah Panggung sosial Kita semua dulu Jangan dulu Curi star Gitu loh Siap Jangan dulu Bola ditendang Corona dulu Selesai Baru perluin jalan lagi Siap Oke Bang Bali Terima kasih banget Bang Sukses kamu ya Kapan-kapan Ketika-kapan Siap bang Insyaallah Mudah-mudahan Ada kesempatan Siap menghadap Lewat eski bang Boleh-boleh Semangat ya Kau ya Siap Tolong bimbing kami Bang Ini banyak nih Yang minta dibimbing nih Pasti 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 Kita kan Masa depan bangsa Ini ada di tangan Anak muda bro Siap Yang tua-tua ini Abang-abang kita ini Hanya dua Kalau tidak Isap Alam akan Melakukan seleksi Siap Siap bang Abang jangan pusing Jangan stress ya bang Oh iya Kalau saya kan Dari sejak SD Udah pusing Menghadapi kesulitan Val Kata lama menderita Kan gitu Jadi biasa aja Kalau saya Val Siap Cuman Bedanya Karena kalau dulu Kan mengurus Usaha sendiri Kalau sekarang kan Membantu Pak Jokowi kan Dalam pemerintah Mengabdi kepada negara Pengabdian Pengabdian Siap Makasih bang Kesempatannya bang ya Oke bang Thank you Sukses deh Mudah-mudahan kami Bisa merapat Kita semua dibimbing Sama Pak Menteri Amin Amin Abis corona Kita ketemu ya Siap bang Siap Siap Perintah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sukses Siap Bang Makasih Oke guys Memang Luar biasa Pendek Tapi banyak Insightnya Dan mudah-mudahan Itu jadi pelajaran Buat kita semua Memang sulit banget Mencari waktu Orang-orang yang Sedang bekerja keras Jadi Kemarin saya udah Minta coba Mas Anies Pak Ganjar Pak Nurdin Abdullah Sedang saya coba Semua Tapi mudah-mudahan Kalau mereka ada waktu Kita bisa tetap live bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh